Ketua Ikatan Keluarga Alumni, IKA, Unhas Wilayah Sulsel, Mochram dan Pomanto, secara resmi melantik pengurus IKA Unhas Kabupaten Maros periode 2023-2027. Pelantikan tersebut berlangsung di lapangan Palantikang, Kecamatan Turikale, pada Sabtu malam 3 Juni 2023. Pelantikan ini menandakan Bupati Maros Khaydir Syam secara resmi menakodai IKA Unhas Maros. Saya kira ini pelantikan termasuk paling hebat ini pelantikan dari semua sisi perfect. Tentunya ini kepemimpinan Ketua IKA sekaligus Pak Bupati yang luar biasa. Saya bangga dan semakin bangga jadi Ketua IKA Sulawesi Selatan, kata Ketua IKA, Unhas Wilayah Sulsel, Mochram dan Pomanto. Lebih lanjut wali kota Makassar ini menjelaskan, keberadaan IKA Unhas di Kabupaten Maros sendiri tentunya diharapkan mampu berkolaborasi dengan pemerintah dalam mendorong kemajuan suatu daerah. Olehnya itu, keberadaan IKA Unhas kata Dhani Pomanto, sapaan akrabnya tentunya bisa menjadi inisiator yang unggul bagi pemerintah daerah. Alumni dengan berbagai ilmu bisa diajak kolaborasi dengan inisiasi unggul untuk Kabupaten Maros paling tidak, ungkapnya. Sebagai daerah dengan potensi pariwisata yang luar biasa, disertai dengan kawasan UNESCO Global Geopark. Keberadaan pengurus IKA Unhas di wilayah ini tentunya memiliki pekerjaan rumah yang harus diselesaikan ke depannya dalam mendorong kemajuan daerah khususnya di bidang pariwisata. Senada dengan itu, Ketua IKA Unhas Maros, Haidir Syah menjelaskan, jika dalam waktu dekat ia akan merangkul semua pihak, salah satunya para alumni Universitas Hasanuddin. Hal itu dilakukan agar IKA Unhas yang ada di Kabupaten Maros bisa kolaborasi dengan baik untuk membangun daerahnya khususnya di bidang pariwisata. Tidak hanya itu, sebagai salah satu daerah yang baru saja ditetapkan ke dalam UNESCO Global Geopark, Haidir Syah menaruh harapan yang besar pada IKA Unhas di Maros dalam memberikan ide dan gagasan untuk pengembangan spot pariwisata. Diketahui, dalam kegiatan ini selain MOU pada Dinas Pariwisata, hal serupa juga dilakukan pada pimpinan kala grup untuk program literasi di Kabupaten Maros. Yang paling utama adalah dalam membangun diri kita raku semua pihak, dan salah satu adalah alumni Universitas Hasanuddin. Yang kita berharap dengan hadirnya IKA Unhas di Kabupaten Maros bisa melakukan kolaborasi yang baik untuk membangun Kabupaten Maros yang kita cintai. Ada program khusus, Pak? Ya, tadi kita sudah melakukan MOU dengan Dinas Pariwisata yang kita harapkan untuk pengembangan wisata ke depannya. Dan juga berbagai hal yang kita bisa lakukan, ya ide-ide pengembangan teknologi dan semuanya, saya yakin alumni Universitas Sanuddin sudah bisa membantu. Iya, tadi MOU dengan Dinas Pariwisata, kemudian ada juga MOU dengan pimpinan kala grup untuk program literasi ke depannya. Jadi itu beberapa. Pariwisata, tapi koknya kemana, Pak? Kita berharap ini ide-ide dari teman-teman alumni UNHAS dalam rangkaian ini pengembangan UNESCO Global Geopart kita di Kabupaten Maros. Ya, beberapa spot-spot wisata di situ harus kita kembangkan. Dan ini perlu ide-ide dalam masukan kita, dan salah satunya adalah masukan dari teman-teman alumni Universitas Sanuddin yang kita harapkan. Terima kasih telah menonton!